Kami punya beberapa pernyataan-pernyataan menarik, ada wakil lelakiat di DPR juga bereaksi terhadap status tersangka calon Gubernur Petahana Ahok berikut diantaranya. Berikan apresiasi kepada kepolisian Republik Indonesia. Pertama kepada para penyelidik, kita tidak mau melakukan intervensi. Hukum biarkan independen, hukum tidak boleh dikendalikan oleh politik, oleh siapapun hukum. Termasuk yang punya pendapat bahwa persidangan itu tidak seharusnya menjadi arena showbiz kayak begitu. Soal pilkada DKI kan ada undang-undangnya, ada undang-undang tentang pemerintah daerah, ada undang-undang tentang pilkada. Dan kebetulan undang-undangnya mengatakan orang itu meskipun dia menjadi tersangka, dia tetap berjalan prosesnya. Jadi tersangka saya kira kepolisian tidak melakukan penetapan ini secara gegabah. Sepertama terjadi seperti ini. Ani Sandi akan tetap berkampanye memanfaatkan ide dan pikiran bagi semua masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, tentu kami, Pada Demokrat, ikut beri hati dan kami mohon, kami meminta supaya penegak hukum sungguh-sungguh menangani kasus ini secara profesional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!